bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi yang baru nonton video Hanawi perkenalkan nama saya aslinya Purhanutin tinggal di desa Wendrojo Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Yawi Jawa Timur, Indonesia kali ini kita mau membahas tentang perkutut jantan yang bagus untuk diternak jadi kita bahas ciri-ciri secara kasat mata kita lihat saja nanti bisa kita deteksi bagus tidaknya yang baru nonton silahkan like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari Hanawi terima kasih yang pertama perkutut jantan yang bagus untuk diternak itu jelas satu kalau saya sendiri kita lihat postur cari pejantan yang posturnya besar karena apa? dalam peternakan itu postur sangat mempengaruhi jadi kalau kita melihat perkutut itu posturnya besar itu juga menyenangkan dalam ajang jual beli pun biasanya pembeli itu pilih postur yang besar juga ini dalam konteks rata-rata ya jadi mas sana ada yang cari muncis yang kecil dan lain-lain itu kan orang khusus kita bahas yang rata-rata saja oke yang pertama kita pilih postur yang besar yang kedua kalau bisa mantau ya suaranya yang lantang ya suaranya yang sesuai dengan keinginan Anda karena apa? dalam peternakan perkutut lokal itu tidak seperti perkutut irama bangkok ya nanti suaranya lari ke betina was enggak setahu saya kalau beternak perkutut lokal ini ya kurang lebih seperti jantannya anaknya ya karena betinanya kecil suaranya ya kalau jantan ya ikut jantannya suaranya kalau betina ya ikut betinanya karena jantan identik suara besar betina identik suara kecil oke nah untuk jantan ini teman itu biasanya umur sekitar tiga bulanan itu sudah kelihatan suaranya nanti ini karakternya suaranya bagus atau tidak ya ini nanti bagus di tenang atau tidak ya nah di umur tiga bulan ini salah satu trik terbaik untuk menentukan itu nanti jadi pejantan baik atau tidaknya itu biasanya kalau itu perkutut jantan mekur teman ya umur di tiga bulan itu sudah bisa mekur sudah bisa bunyi jadi kalau teman-teman saya bilang mas umur mandian berapa terus terang saja teman kalau saya jual perkutut putih dan udahan mas itu biasanya di atas tiga bulan ya di atas tiga bulan karena apa kalau umur di bawah tiga bulan sedangkan anda tidak bisa ataupun belum bisa belum berpengalaman merawat perkutut putih atau udahan mas yang saya sayangkan nanti kalau anda gak bisa merawat malah berujung kematian dan ini akan fatal sekali ya gitu jadi teman-teman jangan salah sangka ya mas sana jual lolohan sana jual anak di satu bulan loloh gak masalah kalau anda mau beli ya monggo ya kalau anda bisa merawat ya monggo itu hak asasi anda tapi di petanakan saya saya jualnya biasanya umur tiga tiga bulanan itu untuk apa antisipasi teman antisipasi supaya anda tidak keteledor karena mengurus merawat anan perkutut dan udahan mas itu beda dengan perkutut lainnya karena dia albino namanya albino hewan albino itu tidak perkutut saja saya kira semua hewan yang albino itu daya tahan tubuhnya akan sedikit rentang ya nah kembali lagi ke masalah jantan itu biasanya umur tiga bulan sudah mekur nah karakter suaranya sudah kelihatan nah anda kalau memilih jantan itu usia muda gak masalah karena apa penjodohan itu memang efektif jantannya lebih muda betinanya lebih lebih tua saya pernah menjodohkan itu jantan umur dua bulanan setengah belum ada tiga bulan dengan perkutut yang sudah nelur itu saja sudah juga biar produk intinya apa dalam penjodohan itu tidak terjadi overpirahi saling hajar penting rukun kalau itu memang jantan dan petina insyaallah nanti produk cuma bagus tidaknya saya gak tahu ya makanya video ini saya buat sebagai asupan gisi sebagai masukan sebagai edukasi ya jadi bukan kepastian amati tiru modifikasi untuk anda-anda yang mau peternak dan memilih jantan yang bagus untuk peternak oke selanjutnya untuk jantan saran saya jangan yang gestang ya jangan yang sering ngawin pangkringan karena apa teman perkutut jantan yang sering ngawin pangkringan itu juga kurang bagus untuk peternak bukan tidak bagus ya kurang bagus nanti akan sering tidak isi ya sering tidak isi karena apa terlalunya dia over ya kalau over gak masalah itu malah bagus karena dia ada naluri menyalurkan hasilnya ke tempat sasaran tapi kalau dia gestang ngawin pangkringan ini hasilnya tidak tersalurkan salah jalan ini bahaya ya bahaya makanya jangan dipilih ya sekali lagi perkutut kesang jangan dibuat untuk berjantan kurang efektif teman kurang efektif yang selanjutnya pilih jantan yang pekur tadi meskipun itu sudah dewasa ya cari yang ngawarnya kuat karena apa teman perkutut jantan yang jarang ngawar ya moro-moro kawin jadi dia tidak ngawar tidak ada ekspeksi ekspresi ekspresi kejantanannya itu biasanya kalau untuk pejantan itu kurang efektif ya telurnya sering zong jadi teman-teman sekali lagi kalau anda memerlukan jantan nah apa yang saya sebut dari awal sampai akhir ini monggo dipilih dalam peternakan dimana tempat anda membeli ya kalau anda percaya ke peternak ya ngomong ke peternak suruh pilihkan pejantan yang seperti ini nah tentunya kalau anda memilih barang yang istimewa ya harganya mesti beda jangan terus anda membandingkan mas anda jual ke ini harga segini jual ke saya segini kualitas beda warna sama ini tetap beda harganya ya jadi kalau anda pasrah bongkoan nyuruh cari yang terbaik ya harganya ikut peternaknya jangan anda yang menentukan harga peternak pun bisa membuat harga serendah yang anda minta mungkin bisa cuma jangan meminta kualitas tinggi dengan harga rendah ini sama saja anda akan menjatuhkan harga diri anda sendiri ya jadi sebagai pembeli kita juga harus pandai karena apa peternak pun juga sama ya juga sama seperti anda maksud saya gini ketika anda membeli itu posisikan anda sebagai peternak peternak itu ya cari nafkah untuk menghidupi anak istrinya ya sama saja ketika anda posisi sebagai peternak dan anda pembeli itu komunikasinya baiknya bagaimana itu yang bisa mengukur anda sendiri nah jadi bagi saya orang yang komen komen kemarin ngejek menjelekkan saya enggak ngepek saya itu biasa saja kenapa saya itu urusan berbuat baik itu kepada Allah SWT kalau anda membalas perbuatan saya kebaikan saya anda bahas jelek ya tak pasrah ini harusnya kayak urin ya biar Allah yang mengatur anda karena anda saya atur gak bisa ya jadi itulah prinsip hidup saya berbuat baik itu yang nyuruh Allah SWT jadi gak ada hubungannya dengan anda anda membalas jelek gak masalah itu gak masalah bagi saya dan orang ngaruh belas saya tidak akan termengaruh dengan keadaan yang anda timbulkan karena keadaan yang anda timbulkan itu negatif ngapain saya harus ikutan ya jadi sekali lagi untuk teman-teman yang komen jelek kalau anda gak suka dengan video channel saya gak usah komen ya karena itu akan memperkeruh keadaan anda memperkeruh hidup anda kalau gak suka dengan video siapapun gak salah ya jangan ditonton nonton video yang anda suka biar apa biar anda makin positif biar anda makin sehat pola pikirnya ketika anda benci sesuatu kok anda nonton terus itu sama saja anda pulak masalah ya anda pulak pulak masalah sekian teman ya semoga ciri-ciri perkuter jantan ini bisa membantu edukasi teman-teman dalam memilih bahan untuk ternak salam ikutut sobat pak panas selamat menikmati selamat menikmati